Pantes aja damagenya sakit tapi tetap kebal Waduh kalian belum tau kombinasi skill karakter free fire terbaik buat kalian semua kebal pastinya damage menyakitkan Dengan kombinasi ini kalian bakalan yang namanya stabil balance atau bisa dibilang kalian itu udah damage sakit tapi masih gak lembek ya cuy Kombinasi ini itu yang pastinya banyak banget dipake para pro player dan pastinya enak banget buat meta sekarang ya cuy Karena kalau damage sakit tapi gak kebal atau bisa dibilang lembek itu bahkan bisa gampang buat kalah ya cuy Tapi dengan kombinasi yang pertama kalian bakalan enak banget dengan Krono, Andrew, Hayato, dan Kelly kombinasi ini kombinasi yang meta untuk sekarang Karena Krono sekarang itu lebih cepat cooldownnya dan kebal dari berbagai tembakan di berbagai arah manapun Karena ada bulatan disitu kalian bisa yang namanya melindungi diri kalian ya cuy Dengan kekebalan pertahanan dan lain-lain disini pastinya dengan Andrew itu udah gak usah ditanya lagi Karena Andrew ya pastinya face kalian itu tidak mudah buat rusak dan juga mengurangi damage ke arah face Jadi bakalan yang namanya terkurangi damage nya ya cuy apalagi face nya makin tinggi ya Apabila Andrew awakening nya itu bakalan mengerikan ya cuy semakin banyak yang pake semakin meningkat pengurangan damage nya Nah penambahan dari Hayato untuk mengurangi penetrasi arwah musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13% Buat awakening nya mengurangi damage dari depan sebesar 3% ya cuy Nah buat yang namanya 13% jadi darah kalian berkurang sekitar berapa ya 20 lebih ya cuy pokoknya 30 atau 40 Disitu kalian bakalan aktif dari pasif buat penetrasi armor musuhnya Jadi bakalan nambah dengan Kelly untuk memastikan lari kalian super duper cepat dan kilat ya cuy Kombinasi yang kedua ini enak banget buat kalian semua pake Kayak itu kombinasinya Tatsuya, Sunny, Luna, dan Kelly Kombinasi ini bisa dibilang kebal dari berbagai serangan yang cepat Dan pastinya kalian bisa kabur dengan lebih cepat juga ya guys Dengan Tatsuya kalian bisa lebih larinya lebih kilat ya cuy Dengan penambahan Sunny agar memperkebal kalian Karena yang namanya nano shield kayak face yang kedua ya cuy Lapisan face 50 saat mengaktifkan skill aktif Jadi ketika Tatsuya disitu dibarengi dengan Sunny Jadi kalian gak bakal mudah untuk di kalahkan Apalagi dengan Luna Kalian bisa melakukan penyerangan lebih cepat dengan damage yang maksimal Karena Retrofire bertambah 8 hingga 15% Semakin cepat menurut kalian semakin maksimal dari damagenya Bisa juga ditukarkan ke kecepatan gerak apabila terkena damage Dan pastinya penambahan dari Kelly untuk lebih cepat larinya 6% Dan lebih lincah lu gocekannya Kombinasi yang ketiga ini enak banget buat damage jarak jauh Tapi kebal di jarak yang cukup jauh Dengan Homer, Wolfrah, Maro, dan Muko Kombinasi ini the best kombinasi yang dimeta sekarang Buat jarak jauh Damagenya sungguh tidak ya pastinya dimainkan lagi ya cuy Bukan main nih damage bakalan mengerikan Karena Homer itu di buff dengan cooldownnya Dengan kecepatan lambatnya Retrofire-nya pokoknya semuanya Terkena drone bakalan lambat Dan efek Retrofire-nya meningkat Dengan penambahan Wolfrah Damage Headshot meningkat Dan Damage Headshot musuh berkurang Yang sebesar 10 hingga 30% maksimal Disesuaikan dengan penonton Jadi semakin banyak ditonton Semakin damage-nya lebih tinggi Penambahan dari Maro Untuk memaksimalkan damage jarak yang cukup jauh Semakin jauh Semakin ngeri damage-nya Apalagi Muko Untuk menandai musuh Dan pastinya Buat Awaken-nya bisa menandai Dua sekaligus Diinformasikan ke teman kalian Kombinasi yang ketiga Ini enak banget Buat tes mau pake Dengan kekebalan K, J, Bibs, Hayato, dan Kelly Kombinasi ini bener-bener maksimal Super duper Kebal Dan pastinya Menambah darah Semakin deras ya cuy Dengan K Penambahan EP Bisa ditukarkan ke HP juga Dan pastinya J, Bibs Untuk pemblokirannya Sebesar 12% Ditukarkan ke EP ya cuy Nah pastinya EP-nya itu Ada di Yang namanya K ya K disini Itu sepaket dengan JB Apabila penambahan dari Hayato Memaksimalkan penetrasi Armon musuh Sebesar 5% Jadi bakalan nembus Demeknya ke flash musuh Dengan penambahan Kelincahan Dengan Kelly Itu Laringnya sebesar 6% Lebih cepat cuy Kombinasi yang kelima Ini enak banget Buat kalian semua pake Yaitu Saine Jota Andrew Dan Kelly Kombinasi ini Bisa dibilang Kombinasi yang kebal Tapi dengan Catatannya Kekebalannya Bisa memaksimalkan Demek yang Bener-bener mengerikan Saine Nah bahkan HP sementara Dengan penambahan Jota Itu Nambah Yang namanya Darah kalian Ketika Kenokin musuh Nah Saine Selain menambah Darah sementara Dapat juga Efek killing Sebesar 75% Jadi ketika pake Jota Bakalan full lagi Darah kalian Apalagi tambah Andrew Kalian bakalan Kebal dari Berbagai damage Ke face kalian Face kalian Tidak cepat Rusak Dan pastinya Penambahan dari Kelly Untuk memaksimalkan Lari yang Kalian miliki 6% Dan pastinya Lebih cepat cuy Kombinasi Yang ke 6 Ini kombinasi Yang tanpa Skill aktif Ya cuy Dan pastinya Enak banget Buat dipake Untuk lincah Deming mengerikan Kembal juga Tapi Yang mau jago Join membership Agus Siregar ya bro Cek pin komen di atas Banyak banget keuntungannya Ada discord Di add juga Jadi Jangan ragu Jangan bimbang Cek pin komennya Abang-abang Nah Kombinasi ini Tanpanya ada skill aktif Yang pastinya kalian Wah bang Aku ribet banget Pake skill aktif Yaudah Kalian pake Caroline Hayato Jebis Dan Kelly Kombinasi ini Selain kembang Deming mengerikan Penggunaan shotgun Yang super lincah Caroline Itu 13% Lebih cepat Ketika menggunakan shotgun Dan Hayato Memaksimalkan Penetrasi armor musuh Berkurang sebesar 5% Saat darah kalian juga Berkurang 13% Jadi Bakalan lebih enak Pake Jebis Untuk pemblokirannya Sebesar 12% Ditukarkan ke EP kalian Eh Ditukarkan EP ya cuy Nah penambahan dari Kelly Untuk lebih cepat Larinya ya cuy Oh itu dia Buat kombinasi Yang paling the best Buat kalian semua Pengen damage Tapi Kebal ya cuy ya Ini dia Solusi Buat kalian semua Yang pastinya Di meta sekarang Kepake banget Nah Menurut kalian Gimana Dari 1 Sampai 6 kombinasi Tadi Yang paling the best Yang mana ya cuy Atau ada yang paling the best Komen di bawah Yang belum dibuatkan kombinasinya Langsung aja Jangan lupa di like Subscribe dan share Comment video Di sini ya cuy Oke Saya Agusti Regat Cabot dulu Sub indo by broth3rmax